Oke, langsung ke Coach Soto. Sebelum kita masuk ke pertandingan besok, Coach, di babak lompat besar ini Pak Siam berhasil lolos sangat luar biasa. Secara overall bagaimana tanggapan atau perasaan tim untuk yang lolos ke babak ini, Coach? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama jelas kita syukuri, kita lolos di babak besar dan itu tidak mudah buat kami, di grup kami cukup lumayan ketat, persaingannya. Dari awal sampai akhir, antara yang lolos di babak besar ataupun yang berjuang di degradasi, sampai menit-menit akhir di situ tentukan. Artinya memang kami salah satu tim yang beruntung di situ untuk lolos ke babak besar ini. Dan di babak besar ini dan harapannya itu masih terbawa, tapi apapun itu, yang paling penting adalah kemauan dari pemain, keinginan dari kita semuanya, stakeholder yang ada, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai di situ. Seperti itu dan mungkin untuk persiapan kami sendiri di sini, ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa tampil untuk besok, mungkin salah satu pemain ada di sana, dan ada beberapa pemain yang masih dalam pantauan medis, yang ada beberapa itu mungkin dengan cederanya, satu itu, yang kedua dengan kesehatan. Karena semalam sempat ada beberapa pemain yang merasa kurang enak badan, seperti itu, tapi apapun itu, kita tunggu sampai besok. Terus untuk, ya ada perbedaan, kita perlu adaptasi di sini, berbeda dengan saat di Solo, Jogja waktu itu. Di sini tentunya kami adaptasi dengan wajah, adaptasi dengan udaranya, apalagi tempat latihan. Kami sebenarnya kesulitan di awal, dan akhirnya mendapatkan lapangan yang mungkin juga tidak begitu yang kami harapkan, tapi artinya memang persiapan agak sedikit terganggu di situ, tapi harapan kami kondisi pemain baik. Sementara untuk menghadapi Dewa, saya pikir Dewa cukup tim yang solid, tim yang bagus, dengan materi pemain yang mumpuni, harapan kami pemain bisa tampil lepas, justru mungkin harapannya menjadi sebuah tantangan tersendiri, dan harapan saya juga kami mendapatkan hasil yang maksimal yang kami inginkan. Mungkin itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari sisi, terima kasih Coach, dari sisi pemain, Mas Sarbeta. Bagaimana Mas Sarbeta menanggapi atau mempersiapkan pertandingan besok dari sisi pemain, adakah persiapan khusus yang diterapkan oleh tim pelatih, atau justru memang sudah lama persiapannya sehingga sudah bisa mematangkan di sini. Walaupun tadi sempat, Coach Seto sempat berbicara ada kendala untuk adaptasi dari Jogja-Solo ke Cikarang, yang memang secara komisi cuaca keadaan cukup beda, apakah ini menjadi kendala bagi pemain sendiri, Mas Sarbeta. Assalamualaikum. Ya, untuk persiapan kami, pemain, semua siap. Ya, mungkin perjalanan kemarin sempat ada masalah buat kebukaran kami, tapi insya Allah kami siap. Kami ingin memperjuangkan pertandingan besok, semoga hasil maksimal. Peluang semuanya sama, pemain baru maupun yang lama semuanya sama, tapi tetap kita lihat dari beberapa, hanya beberapa latihan, artinya perlu ada adaptasi, saya misalnya di situ, tapi apapun itu, yang jelas keputusan kami, keputusan tim pelatih, siapapun yang main yang terbaik dalam kondisi yang baik, dari awal latihan sampai sebelum pertandingan, mungkin itu. Jadi tidak ada pemain yang baru masuk atau pemain yang sudah lama, ini kita satu keluarga, jadi semuanya sudah jadi satu, harapan saya seperti itu. Saat ini yang saya lihat kondisi mentalnya cukup bagus, mereka dengan beberapa kendala di awal penyisian dulu, progresnya ada, mentalitinya sekarang juga sudah bagus, dan harapan saya itu belum maksimal, masih bisa kita tinggalkan lagi, jadi yang penting pada pertandingan besok, mental-mental itu sudah ada, dan rasa khawatir, rasa groginya sudah hilang. harapan saya sepertinya. Insya Allah, dari kita pemain, semua yang terbaik, dan siapa yang main, Insya Allah pemain siap semua, dan saya pribadi siap menghadapi back-back dari Dewa United. Tenang nih, gaya dia. Insya Allah. Oke, untuk teman-teman supporter dan pecinta PSIM, doakan kami, dukung kami, restui kami, mudah-mudahan apa yang menjadi kerja keras kami, mendapatkan hasil yang positif, dan apa yang kita impikan bisa benar-benar terwujud. Selalu doakan kami, salam buat Ibu semuanya, doakan kami, ya. Terima kasih. Dari pemain minta doa dan restunya, karena doa dan restu mereka, itu sangat berkontribusi, mungkin untuk PSIM. Ya, kita cuma berharap, janganlah mendukung PSIM. Oke. Oke.